Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto melepas kontingen gerakan pramuka ke Jambore daerah tahun 2022. Pada kesempatan itu, Wabup Apri berharap kontingen bisa memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Kabupaten Bungo. Sebanyak 32 siswa yang tergabung di dalam kontingen gerakan pramuka Kabupaten Bungo dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto. Pelepasan kontingen tersebut dilakukan di Bumi Perkemahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah. Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap mengatakan atas nama Wakil Mabicap, Kabupaten Bungo serta Masyarakat Bungo menyampaikan dukungan dan doa semoga kontingen gerakan pramuka mendapat lindungan dari Allah selama dalam mengikuti kegiatan jambore daerah di Jambi. Begitu juga para kontingen selalu bersyukur karena nantinya di jambore daerah akan mendapatkan pengalaman sekaligus peluang berharga. Ia berharap para kontingen gerakan pramuka agar tampil maksimal di ajang jambore daerah atau jamda nantinya dan mampu menunjukkan dan menjaga jati diri Kabupaten Bungo pada kegiatan tersebut. Selain itu banyak kegiatan atau aktivitas baru yang bisa diperoleh karena kegiatan jambore sejatinya mengajarkan persaudaraan dengan banyaknya pengetahuan juga diajarkan aktif mengikuti semua kegiatan selama diajang jambore daerah nantinya serta menjaga nama baik Kabupaten Bungo selama kegiatan tersebut. Sementara itu selama jambore daerah berlangsung nantinya kontingen gerakan pramuka Kabupaten Bungo juga akan berkesempatan menunjukkan dan memperkenalkan budaya dan kearifan lokal budaya Bungo. Dalam suasana pelepasan puluhan kontingen gerakan pramuka yang akan mengikuti jambore daerah di Jambi juga turut dihadiri para pengurus kuarcap Bungo, para OPD serta para orang tua kontingen yang ikut melepas putra-putri mereka ke ajang jambore daerah atau jamdah di Provinsi Jambi dari tanggal 24 sampai 28 Juni 2022. Ilham Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!